Banyak ini ada lagi pasang Jadi untuk temen-temen yang lagi dari boxe Apa namanya tadi? Boxe Vietnam Harganya jenis burung untuk saat sekarang di Pramuka kayaknya Enggak ada Hanya di kios ini ya? Hanya di kios ini Untuk sok masih selain ini masih banyak juga? Masih ada lagi ini di bawah Oh di bawah masih ada Jadi masih bener-bener banyak pilihan ya Jadi ini yang blacktail bener ya? Blacktail beneran Boxe Tori hitam Kakinya hitam ya? Kakinya hitam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Pada hari ini Dua Sawan lagi berada di Pasar Burung Pramuka Dan kita persisnya di parkiran mobil teman-teman ya Admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat Diberikakan rizkinya Dilancarkan rizkinya Dan dilancarkan segala urusanya Hari ini kita mau coba nge-review harga burung kios ini Terakhir kita review itu kurang lebih sekitar 56 hari lalu Jadi udah mau 2 bulan Udah cukup lima-lama banget Dan posisi kiosnya ada di lampe dasar Nah untuk perempuan kios mau kita review hari ini Assalamualaikum mas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini dengan kios Edi Jopanis ya Ini dengan kios Edi Jopanis Ini bosnya kemana nih bos? Minggu saat ini bosnya lagi pulang kampung Mengejar cintanya ke Cepala Walah 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 Ngeri ya Ini untuk hari ini stoknya gimana nih stok-stok nih? Untuk hari ini stoknya banyak banget Burung-burung Kayak opior, jambul, opior paru tebel, banyak pokoknya Yang di gudang masih ada juga? Yang di gudang masih banyak Jadi full banget ya? Full banget Ini bisa lah ini kirim-kirim mas? Untuk kirim-kirim bisa menyeluruh Indonesia bisa Bisa Yang penting ongkir? Yang penting ongkir ditanggung pembeli Terus mas untuk stoker tambah bisa mana? Untuk stoker tambah bisa, yang penting nambahnya cocok Mau burungnya itu bagus, jelek Yang penting nambahnya cocok Oke Ini gak usah berlama-lama Langsung kita pantau aja mas ya? Langsung kita pantau aja ya Oke mas, pertama kita dari stok burung Apa nih? Jalak Suren ya? Untuk Jalak Suren anakan disini dikasih harga 270 Ini burung udah mandiri atau masih disuap? Udah mandiri Udah mandiri Jadi untuk orang-orang sibuk membeli burung ini Ditinggal jauh udah aman ya? Udah aman Asal dikasih pakan Asal dikasih pakan Oke Nah mas, kalau kebakan bawah ini penampakan? Ini Jalak Putih anakan sudah mandiri Ini sebagian lagi habis mandi ya? Iya Harganya berapa nih mas? Harganya dikasih 350 350 Udah purtotal ya? Udah purtotal Jadi udah makan disitu Berapa sendiri ya? Iya Mau untuk stok masih aman ya? Untuk stok buahnya, besok ready lagi banyak Aku akan turun lagi Ini untuk di sebelah lagi mas penampakan? Untuk penampakan Jalak Suren sudah bunyi Oh sudah bunyi Harganya berapa nih? Harganya 430 430 ribuan Jadi mungkin ini tinggal dipisah aja nanti udah mulai pada bunyi ya? Iya Oke Burung Jalak itu gampang bunyi Gampang bunyi? Yang penting Tempatnya kandangnya dibersihin Kasih jangri Nanti pasti bunyi Siap Sok masih aman juga ya? Sok masih aman Nah mas, ini di kan bawah ada burung apa gede-gede banget nih? Nah ini ada Jalak Hongkong Kotol masih muda Ini gede-gede banget ya? Ini posturnya gede-gede banget ya? Walaupun dia muda tapi posturnya gede-gede Harganya berapa nih? Harganya kasih 1.800.000 Ini gede-gede asli impor atau ternakan lokal nih? Ini ternakan lokal Oh ternakan lokal Bagusan ternakan lokal Karena dia lebih jina lebih anteng Kalau asli impor Bahaya liar-liar Nabre-nabre Ini gede-gede banget ya? Iya gede-gede banget Nah kalau kesebelah sini ada burung terucuk yang dari mana nih? Burung terucuk kebu Terucuk kebu? Sama pasarnya terucuk kebu ini yang lagi rame Oke ini ada bondol ada mulus? Ada bondol ada mulus Yang mulus kasih 50.000 Yang bondol? Yang bondol 40.000 Ini tentunya udah pada ngepurnah ya? Udah pada ngepurnah Karena ini salah satu jenis burung yang memang parawatannya cukup mudah juga ya? Cukup mudah Oke Nah mas kebagian paling bawah ini ada burung Oh kutilang Burung mutilang Ini ada bondol ada mulus Harganya gimana nih? Harganya kasih 15.000 aja 15.000an Ini pun sama ya Tentu udah pada ngepurnah juga ya? Udah pada ngepurnah Udah pada ngepurnah Mulus-mulus Siap Nah disini ada burung jalak putih Ini udah dewasa ya? Udah dewasa semua Harganya berapa nih? Harganya 500.000 Ini udah menikmati bunyi atau gimana nih? Udah terpantau bunyi Asal dia dipisah-pisah Oke Kadang juga dia bunyi Pas lagi ngumpul-ngumpul gini kadang ada 1-2 yang bunyi Cuman lebih apa namanya? Lebih gacor lagi kalau dipisahin Ini paling bawah ada burung apa nih Mas Jalak Kebul Ini ada burung jalak kebul Harganya berapa nih? Harganya 60.000 Ini tentunya campur ya? Ada mata putih, mata kuning ya? Ada mata putih, ada mata kuning Dan udah ngepur juga? Udah ngepur Oke Stok pun lagi lumayan banyak Mas ya? Stok banyak Sampai kayak yang disini? Iya Sekarang kita ke stok burung Oh lovebird Ini dulu waktu di masanya Uh harganya wow ya? Wah harganya cukup membuat orang kaya Kalau zaman dulu Zaman dulu Sekarang ini gimana Mas nih? Sekarang ya jualnya banting harga Jadi? 130 yang non-clep Oh kan 130? Iya Cuman saat sekarang yang non-clep lagi banyak digandungi sama temen-temen pemain lovebird ya? Iya Itu yang klep berapa? Kalau yang biasa Rp50.000 Rp50.000an Yang hijau Dulu global itu Buru Mangsi Rp50.000an Jadi sekarang udah Jatuh harganya ya? Iya Udah pada tahulah harganya lah pokoknya Mas Mudah-mudahan nggak menulur ke burung-burung yang lain ya? Iya Untuk B11 masih ada parkir lokal? Iya Ini warna Jatuhnya warna ya? Soalnya nggak ada warna hijaunya nih? Iya kan? Iya Harganya berapa nih Mas? Harganya sama pukul rata Rp50.000an Oh Rp50.000an Oke Ini udah dewasa atau Mas? Mudah-mudahan ya? Udah dewasa Burung kelihatan cukup sehat-sehat ya? Sehat banget Murus-murus Yang bontong satu dua lah Ini yang dibuka burung apa nih Mas? Oh kacer Ini kacer yang sudah makan purtotal Dada putih ya? Dada putih Harganya berapa nih Mas? Harganya cukup Rp270.000an Ini jantan semuanya? Jantan semuanya Ini harganya berlaku untuk.. Oh ini hampir mulus semuanya ya? Hampir mulus semuanya Untuk sok masih selain ini masih banyak juga? Masih ada lagi Ini berapa ada? Oh di bawah masih ada Jadi masih belum terbanyak pilihan ya? Iya Untuk kondisinya udah makan pur semua ya? Udah pur ya? Jadi dikasih pakannya tuh pur ya? Tapi yang betina ada Mas? Yang betina ada Ini yang betina ya? Ini dada putih juga? Dada putih juga Harganya berapa nih? Harganya Rp240.000an Ini udah dewasa masih trotel sih? Ini dewasa Oh dewasa Yang ini betina udah mulai ngepur atau belum? Udah purtotal Udah purtotal Oke Jadi kalau udah purtotal udah kondisi banget ya? Udah kondisi banget Berikut Mas kita ke stok burung perkutut ya? Iya Ini perkutut apa nih? Ini perkutut bangkok Harganya berapa nih Mas? Harganya berapa nih Mas? Harganya kasih Rp140 Ini udah dewasa Mas muda? Udah dewasa Jadi kalau perkutut semakin dewasa semakin aman dia tidak ada ya? Semakin aman semakin bagus juga dia Oke Makin kuat Nah Mas kalau sebelah Mas ini ada perkutut apa lagi nih? Ini ada perkutut silver Nah tengah ini Yang tengah ini Yang silver berapa nih? Silver 150 Ini udah dewasa? Udah dewasa Oke Terus sebelah-sebelahnya? Yang putih lurik Oh putih lurik mata merah Putih lurik mata merah 250 Oh 250 Udah dewasa juga? Udah dewasa juga Oke Iya Untuk perkutut masih tergolong komplit hari ini ya? Tergolong komplit lah Nah Ini Mas di atas ada perkutut lagi nih? Ini ada perkutut Bali Jadi yang di lingkar matanya kuning ya? Iya Berapa nih Mas? Ini harganya Rp130 Untuk saat sekarang di Pramuka lagi jarang nih Mas ya? Lagi jarang Dalam artian gak setiap diwasa ada gitu ya? Ini udah dewasa juga? Udah dewasa semua Stok masih aman ya? Stok banyak Mas Mas Sebelah Mas ada perkutut lagi nih? Ada perkutut putih lurik yang satu rangganya bagus Yang harganya berapa nih? Harganya Beja Rp50 sama yang tadi Rp300.000 Oh Rp300.000 Karena keturangan lebih bagus gitu ya? Jadi burung walaupun satu jenis, satu warna Masalah spik beda, pasti beda harga ya? Pasti beda harga Oke Jadi gak bisa disamarakan semuanya? Iya Nah Mas, yang di sebelah ini ada perut apa lagi nih? Ini perkutut lokal Oke ini harganya berapa nih? Harganya Rp20.000 aja lah Rp20.000an Ini udah dewasa-dewasa atau Mas? Udah dewasa-dewasa Udah ngepur Ini campur milet Bukan campur milet Ini kalau gak apa Ini ada bunyi burung apa nih? Bukan Bukan Partit Australia Oke Saya mau membahas untuk yang whiteface Mas, ini whiteface agak jarang ya? Whiteface agak jarang ya? Whiteface berapa nih? Whiteface berapa nih? Bukit bisa 5,5 Ini udah dewasa masih muda nih? Dewasa semua? Udah dewasa Udah dewasa Whiteface Terus yang tompel Mas Harganya yang Lutino Mata Merah nih berapa nih? Nah untuk yang tompel Mata Merah gak sih? Yang Lutino nih Mata Merah Berapa nih? 500.000 500.000 Ini bunyi terus yang di bawah ini ya? Iya bagus banget Tuh Burungnya sehat-sehat ya? Gede-gede banget lagi ya? Oh ini cuma whiteface sama Lutino doang ya? Iya Gak ada yang warna Warna standar grey itu gak ada ya? Warna standarnya ada itu Nah ini situasi kiosknya tuh Lagi merah yang mau Yang ini mas ya? Ini warna-warna biasa bukan yang Lutino matemana berapa nih? Untuk warna biasa kasih 500.000 500.000 Udah dewasa? Udah dewasa Oke Pokoknya untuk tog hari ini masih aman ya? Karena di bawah ini pun ada ya? Yang di bawah juga ada Ini murah ini agak minus Oh maksudnya? Murahnya matanya agak berair Gini? Iya Tapi kondisinya sehat banget Harganya berapa mas? Untuk harga kasih 250.000 Palk Australia cukup 250.000 Iya Karena ada minusnya ya Bukan burung Oke di matanya gitu ya? Mata berair gitu ya? Karena minus jadi dijualnya minus juga ya? Iya Mas sekarang ke bagian atas mas ini burung apa nih mas? Ini ada jalak alis api Ini salah satu jenis burung yang saat sekarang di Pramokapun lagi agak jarang mas ya? Jarang banget Ini sepasang atau sebagiannya? Sepasang Terus harganya berapa mas? Harganya 1.500.000 Ini kan aslinya pemakan buah ya? Sudah menanggupur atau belum? Ini dapur total banget Oh udah pur total Oke Ini besok hari ini ada berapa pasang nih ya? Cuman ada satu pasang Ini mas sebelahnya lagi ada burung apa nih mas? Nah ini untuk anis merah yang gak tau jantan Detinannya kasih murah aja Masih gambling Jadi harganya berapa nih? Harganya 550.000 550.000 Karena biasanya untuk yang udah real jantan Pasti harganya di atas 1 juta mas ya? Di atas 1 juta pastinya Jadi kalau bilang anis merah jantan di bawah 1 juta Jadi harus hati-hati ya? Ya jangan mengharap jantan gitu aja Oke Stok masih aman? Stok masih aman Mas di ujung atas ini ada penampakan burung impor ya? Itu lagi mesra-mesraan itu Kok seongkong 1 pasang titi hitam Oh titi hitam sepasang? Iya Harganya berapa nih mas? Masih murah aja sepasang 4.500.000 4.500.000 Kondisinya pur total Ini tadinya udah pernah produknya atau hanya masang aja nih? Hanya baru sepasang Harus dipasang Untuk stok ada berapa banyak? Stok ada 1 pasang dong Emang yang putih hitam agak jarang ya? Agak jarang banget Sebelahnya mas ini ada burung apa lagi nih? Ini ada burung cucak mas Ini kalau asalnya dari Papua ya? Asalnya dari Papua Harganya berapa nih mas? Tuh harganya kasih 650.000.000 Ini selain buah udah mulai ngepur juga atau belum? Udah ngepur total top song Stok ada berrekor? Stoknya ada 3 ekor Oh itu ekor Ini buat sampel aja Jadi mas ada pilihannya Ini mas paling ujung ada burung apa nih? Pitohui Masih keluarga cucak mas Amir Amir mirip suaranya Harganya berapa nih mas? Harganya 700.000.000 Ini udah ngepur juga atau belum? Ngepur juga Nah stoknya ada berat ekor nih? Stoknya ada 2 ekoran Ini sama sama dari Papua ya? Berikut mas kita ke stok burung jalak hongu lagi Ini udah dewasa ya? Udah dewasa Sepasang? Sepasang Harganya berapa nih? Harganya sepasangnya 5 juta Untuk stok yang pasangan kayak gini ada berapa pasang? Ada 2 pasang yang dewasa Ini sama ya? Ini sama Udah sepasang juga? Udah sepasang juga Udah ngepur juga Sekarang mas kebagian atasnya ada burung apa nih? Ini ada burung jalak bali Ini yang satu lagi bunyi terus ya? Iya Ini sepasang? Sepasang harganya Harganya 5 juta Gewasa atau masih muda? Gewasa siap pernah ya? Ini ada sertifikatnya? Sertifikatnya apa ya? Jadi legal ya? Stok ada berapa pasang? Stoknya ada 3 pasang Ini situasi pengunjung Yose ya? Untuk situasi kondisi Lebih lumayan banyaknya manto ya? Langgan setia mas Eddie Juvanis Oke mas Sekarang kita ke bagian dalam mas ya? Ini ke coca hijau Oh ini udah jelas jantan ya? Cuman ini kena lampu kayaknya agak takut burungnya mas ya? Ya karena burung baru datang Baru datang Oke ini untuk coca hijau jantan mas harganya berapa nih? Harganya 630 Ini berlaku untuk bondol mulus sama atau gimana nih? Ini berlaku untuk bondol mulus Oh sama aja? Sudulnya coca hijau jantan gitu ya? Coca hijau jantan Oke Untuk harinya mas stok kurang lebih coca hijau ada berapa ekor nih? Untuk stok lumayan banyak Oh masih banyak Lumayan banyak Jadi masih banyak pilihan ya? Masih banyak lagi Nah ini mas bagian ada yang ada penampakan? Ini ada pokoknya dari bangkok Thailand Oh jambung Thailand Dan harganya berapa nih? Harganya satunya 1.300.000 Ini udah pilihan jantan atau masih sampur? Nah kalau ini betina Betina Yang jantannya lebih mahal Harganya lebih mahal Oke Tapi udah pada ngepur ya? Udah pada ngepur semua Soalnya gimana banyak juga ya? Itu ada yang lokal juga Oh yang paling ujung Bidahnya itu kalau lokal agak hitam badannya Oke yang dari Sumatera ya? Untuk yang pokoknya jambul Sumatera berapa? Untuk yang pokoknya jambul Sumatera berapa? Untuk yang pokoknya jambul Sumatera kasih 600.000 Ini ada juga Ada banyak Yang ini sebelahnya ya? Untuk yang opel jambul mas Ini kan lagi banyak juga nih Harganya berapa nih? Lagi rame, lagi banjir, opel jambul Untuk harga berapa mas? Harganya kasih 130.000 130? Udah pilihan jantan masih sampur Udah makan pur Purnya pura halus Neopat Ini sama sebelahnya ya? Iya sama Burung kelihatan cukup sehat-sehat gitu ya? Sehat-sehat Ini sama Mas ini paling pojok bawah ada burung apa nih? Ada ceri, gumpeng, ceranti Awar-awar Harganya berapa nih? Udah bunyi nih Udah bunyi? Udah bunyi, udah makan pur Dihargain berapa mas? Dihargain 250.000 Oh 250.000 Tapi udah bergaransi bunyi ya? Bergaransi bunyi Oke, untuk teman-teman yang ragu nanti tinggal dipantau langsung kesini ya? Pantau aja Nah, sebelah mas ini untuk yang penampakan? Ini untuk pojok bawang betina Oh pilih putih Tapi sudah rawatan lama Sudah mapan Jadi udah kondisi lah ini ya? Harganya udah mapan ya Harganya berapa nih mas? Harganya 1.600.000 Jadi kalau misalkan mau di breeding di pasarnya udah okelah nih ya? Iya oke Nah, untuk yang ini masih burung apa sih? Nah, ini ada burung pojok Vietnam Bokse Vietnam Bokse Vietnam Kita baru nemuin ini mas Iya, karena di pramuka yang ada burung ini cuma di biak yang disupanya Oke, ini kira-kira mas harganya sampai berapa ini mas? Sekarang ada turun harganya Sekarang satunya itu 2.500.000 Satunya 2.500.000 Ini burung pemakan apa sih? Ini burung pemakan pur sama kayak Bokse Ongko Oh sama Bokse Ongko Bokse Ongko ada berapa banyak harinya? Ada banyak Ini ada lagi Sepasang Jadi untuk temen-temen yang lagi dari Bokse Apa namanya tadi? Bokse Vietnam Bokse Vietnam Bokse Vietnam Harganya 2.000.000 rupa ya? 2.500.000 Oh 2.500.000 per ekor Nanti bisa langsung tamat kesini Karena sekarang burung ini di pramuka lagi langka banget mas Iya Itu permakan burungnya tuh Sehat-sehat ya? Sehat-sehat Nah untuk yang ini mas di atas nih Cucat iso ya? Ini cucat iso betina ya? Cucat iso betina siap ternak ya? Harganya ada lumayan tua Harganya Rp300.000.000 Jadi mau diternak oke Mau buat lecas pun oke ya? Iya Lebih mini lokal Ini dulu burung sempat viral mas ya? Sempat viral dulu Masanya harganya sampai Rp500.000.000-Rp500.000 ya? Kalau sekarang lagi murah Ini berapa sekarang? Rp150.000.000 itu udah makan pur semua Udah bertang pur total Oke Ini namanya cepat slurit ya? Ini paling atas adalah Oh cucat iso medan ya? Iya Jadi kepalanya? Sudah muning Harganya berapa nih cantan? Harganya Rp650.000.000 ini udah bunyi Oh udah bunyi Cuman ada satu jual Sudah pantung bunyi Sudah terpantung bunyi Udah 2k Cucatnya gede paling ujung ini ada robin betina udah jelas betina udah pasti betina harganya berapa ternak ternak bisa ini dijaduhin karena usianya udah cukup lumayan masalah harga itu harga kasih 900.000 jadi kategori burung udah mapan ya burung udah mapan udah bunyi bisa buat masuran juga ala betina karena banyak temen-temen yang nyari maseran ini ya betina ya betina yang dibuka ada burung apa nih mas ini ada burung dari negeri tirai bambu oke Cina ya ini huame atau wame ini kira-kira udah pilihan jantan masih campur atau gimana ini jantan betinanya ada pokoknya ada untuk harga untuk harga cukup 2.500.000 udah padang pura kebun suaranya enak kenceng satu burung bisa ngalahin tiga burung kalau nyaring banget ya nyaring banget udah pada ukur ya udah daripada ngepur oke udah rawatan lama enggak udah nggak gerakan lah jadi udah ibaratnya kondisi banget ya kondisi banget dari burung wame sekarang kita ke gelatik batu ya gelatik batu harganya berapa mas harganya Rp50.000 udah makan pura total yang dari Sumatra dari Jawa ini ini yang dari Sumatra oh Sumatra ini klatnya jantan-jantan semuanya jantan-jantan semua kebanyakan jantan di bagian bawahnya ada burung apa nih pentet ada burung pentet ini masih ada yang masih agak trotol ya ini mulus-mulus semuanya tuh gimana sih ini banyakan mulus jadi untuk harga berapa maku harga kasih murah Rp85.000 Rp85.000an ini banyak sama sama pentetnya ada buahnya ada 100 ekoran nah untuk yang kategori Bondol mas harganya berapa nih itu Bondol Rp80.000 Rp85.000 ini sama nih sebelahnya untuk kondisinya udah rawatan lama bukan baru datang tidak aman lah ya gak aman ini masih pantauan situasi kondisi di kiosk lancar aja ya ini mau ditanggap burung apa nih mas ini sobat burung cuca ijo oh cuca ijo nampaknya kayak gimana nih mantep nih ini jantan jantan ini lagi dokor ya bos ya oke terjual berapa nih mas oh murah ini kita kasih harga Rp630.000an saya Rp630.000an oke langsung masuk kantong ya nah ini masanya gue dari mana nih bang oh Cipinang yang deketlah dari Cipinang sama semua mungkin kata ini sebelum dibeli di cek dulu ya cek dulu dipastikan burung wajibnya nggak ada yang menyelesaikan dulu oke dari titik ya siap semua kaki mata kita bahkan ya aman oke 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 apa ya masuk juga ini pegang murah lagi nih bos ini soalnya sebetulnya burung kepotongan dari Budang Bali oke kalau kepotong Bali jadi kita lihat dari kepalanya dari kepalanya jadi jadi ini kuningnya ini atasnya ini ya atas ini kalau kayak gini tuh deh jantan jantan kalau dia ada ke belakang dikit kayak rupiah gini ada pajang itu teleponnya ini terjual berapa nih murah buat kita kasih aja 250 250 250 ya udah makan purya sejak burung aku ke-10 saat pahamah semua saya mulut oke jantan ya oke ini bakanya beri warah dari mai pak kamu makasar aliw Kampung Makasar nanti timur ini cepet gacor Pak ya oke masuk-masuk Tanto ya berikut Mas kita kebagian dalamnya ada burung beranjangan apa nih Mas ini nama pasarnya beranjangan Jawa Timur nama pasarnya harganya berapa nih harganya kasih 160 ini tentunya masih sampur ya ada jantan ada betina ya ada jantan betina tapi udah juga ngepura semua dan bener lagi banyak mas ya pokoknya banyak carawatan lama ini tidak kondisi ya untuk sebagai atas masih ada burung masran yang cukup mewah ya ya ini burung cungkok jantan harganya berapa mas itu harganya 2 juta 200 itu udah bunyi udah bunyi-bunyi bukan burung bahan berarti dan burung bahan oke ini yang betina ada untuk betinanya di rumah kok di rumah yang udah diterima sudah burung murahnya ini ada murah pastol ekor hitam hasil tenaga atau hutan ini hasil tenaga woi ini harganya ekor hitam berapa mas harganya sama 2 jutaan 2 jutaan jadi ini yang blacktail ini bener ya blacktail beneran oke ini belah sana atau beda ini sebelah ekor ekor biasa ya tapi harganya sama harganya sama tapi mas bukan blacktail Oke ini udah mulai kemata bunyi atau gimana udah mulai bunyi terus kalau yang ini kakinya hitam ya kakinya hitam jarang-jarang itu udah mulai kakinya jadi biasa banyak nyari kalau kayak gini mas ya ini yang blacktail blacktail juga saat sekarang lagi pramuka lagi gak jalan juga ya Iya ini ada berapa mas ini ada dua ekoran ini untuk stok penampakan kebudang Bali yang tadi masa ini burung masih kelihatan muda ini ya ini masih muda karena paruhnya belum terlalu merah banget ya iya dilihat dari paruhnya itu udah kelihatan oke oke mas untuk yang udah ada burung apalagi ini ada geju mini geju atau kacar mini dong kacar mini oke ini bukan leju mini bukannya ini jantan ya ini jantan mulus harganya berapa nih kan mulus kasih 170 udah mulai ngepur belum udah mulai ngepur ini mau karakter burung ini agak lumayan gesit juga ya lumayan ngepur tapi ini burung kalau sudah kacor harganya lumayan mahal ini oke cuman ya tetap harus ada proses yang lewati ya jadi jangan mengharapkan beli sekarang besok kacar mas ya nah bener oke ini yang betulnya enggak ada ini yang betulnya enggak ada biasa kalau betulnya warna ada kecoklatan ya ya agak abu-abu oke untuk di bagian atas masih ada burung apalagi murai ya ini ada murai sudah udah bunyi udah bunyi harganya berapa nih harganya kasih dua juta aja dua juta rupiah ini murai hutang kompon hutan ini tentunya udah ngepur juga ya udah ngepur total udah bunyi yang kayak gini dapet ekor nih ini ada dua ekoran sudah sama-sama bunyi udah sama-sama bunyi jadi kategori burung udah jadilah gitu ya iya itu di atas ada burung apalagi ada betina siapa hasil tenakan ya di harganya ekornya ekor tiga belasan ada untuk harga harga satu juta dua ratus satu juta dua ratus sok ada berapa ekor nih soknya ada lima ekoran jadi masih ada pilihannya ada banyak pilihan oke mas ini yang di kias sudah oh ini untuk yang di kias kita sudah survei semua udah kita liput tadi ya oke semuanya terus kita berlanjut ke nanti kita lanjut ke rumah di gudang ya di gudang masih masih banyak juga masih banyak banget oke oke Mas sekarang kita ke stok burung apalagi ini ke stok burung sikatan londok yang bener-bener ori yang bener-bener ori karena yang dipasaran banyak yang sikatan londok kawai ya Iya atau yang dibilang kancilan bako itu ya betul Oke Mas ini diantara ada oh ya stok ada berapa ekor Mas ini stok ada cuman dua ekor doang